Jadi memang kemarin ini sempat ada pernyataan yang bisa dibilang kontroversial dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa Presiden itu boleh berpolitik, Presiden dan Menteri boleh memihak juga asalkan tidak memanfaatkan fasilitas negara. Yang tentu ini juga memancing reaksi dari banyak pihak karena kalau kita runut lagi ke belakang Naila, Presiden Joko Widodo sendiri yang selalu menggaungkan bahwa pejabat negara, AS, NTN, Polri itu harus netral. Iya sebelumnya membangun impresi harus netral. Emang boleh seberpihak ini? Nah makin dekat waktu nyoblos Eko bilang Presiden boleh kampanye dan berpihak di luar partainya itu gimana sih dalam undang-undang sebenarnya memang tidak ada ya jasennya larangan Presiden hingga Menteri untuk berkampanye. Ini dituliskan dalam pasal 281 ayat 1. Tetapi ini ada runutannya ternyata pasal 282 undang-undang bertujuh tahun 2017 itu terdapat larangan kepada pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan menteri serta kepala desa dilarang membuat keputusan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye. Jadi sebenarnya ada terusannya dan kalaupun memang diperbolehkan secara undang-undang begitu ya tapi secara etika ini seperti apa? Karena kan sebelumnya balik lagi digaungkan netralitas. Netralitas itu yang selalu menjadi yang diusung begitu ya selama proses kampanye dan juga proses menjelang pemilu ini. Tapi Nailah memang betul memang di undang-undang baik itu di undang-undang pemilu pun juga menyatakan bahwa sebenarnya diperbolehkan saja untuk Presiden atau pejabat negara seperti Menteri dan juga Kepala Daerah untuk berkampanye. Tapi kan di situ poinnya adalah ada aturan mainnya. Ada aturan main ketika Presiden atau kemudian ada Menteri dan juga pejabat negara ini harus kemudian meminta izin terlebih dahulu untuk ke Presiden, Menteri, dan pejabat setingkatnya untuk kemudian melakukan kegiatan berpolitik atau mengambil cuti. Tapi kan kalau kita lihat realitanya misalnya deh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto misalnya ya kemarin bagi-bagi Bansos tapi setelah itu langsung ke agenda kampanye untuk mengusung Paslo 02. Begitu pula dengan agenda lagi Menteri Perdagangan Zulkifili Hasan tuh baru-baru kemarin di Jawa Barat yang juga bagi-bagi Bansos menyatakan bahwa Bansos ini adalah Bansos dari Presiden Joko Widodo. Yang kita tahu bahwa Bansos ini kan sebenarnya anggaran dari APBN tapi diklaim sebagai pemberian pribadi dari Presiden Joko Widodo dan mengerahkan masa untuk memilih Paslon tertentu. Nah itu dia ingat loh harus yuti dan gak boleh juga menggunakan fasilitas negara. Nah apakah ini sudah aturan-aturan ini sudah diaplikasikan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku begitu ya. Dan ingat tadi tata cara aturan dan etikanya juga ada begitu ya. Nah ini menuai polemik sebetulnya ya di masyarakat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Karena sebelumnya kan sangat digaungkan ya. Tadi balik lagi jasa mengenai netralitas. ASN aja kan ada aturan foto gitu ya. Gak boleh bla 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 gitu menggunakan foto dengan atribut, dengan apa namanya tanda jari dan sebagainya. Apalagi pemimpin tertinggi di negeri ini gak sih? Betul. Nah ini yang kemudian membuat penyataan dari Presiden Joko Widodo soal Presiden boleh memihak dan kampanye menjadi tanya-tanya besar nih Naila. Tanda tanya besar. Kenapa? Pasalnya sebelumnya kan Presiden sempat bilang kalau pemerintah ASN, TNI, Polri harus netral. Nah kita simak ya perbandingan pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut ini. Bahwa pemerintah, daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini gak boleh berpolitik? Gak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu saja. Kalau Bapak Presiden memihak, ada rekomendasi yang mau dihap, Pak? Gimana? Kalau Bapak Presiden memihak? Ya saya mau tanya. Memihak Anda. Terima kasih, Pak. Bapak Presiden memihak Anda.